SEA Games Vietnam cabang olahraga sepak bola dimulai pada Jumat 6 Mei 2022. Timnas Indonesia U23 yang telah mempersiapkan kekuatan terbaiknya bakal tergabung di grup A SEA Games 2022 Vietnam. Pasukan Sintayong segrup dengan tuan rumah Vietnam, Myanmar, Filipina, dan Timor Leste. Squad berjuluk Garuda Muda tersebut menjalani laga perdana SEA Games 2022 menghadapi sang tuan rumah Vietnam. Rencananya pertandingan perdana grup A SEA Games 2022 antara Timnas Indonesia U23 versus Vietnam pada Jumat 6 Mei 2022 malam. Laga yang mempertemukan Timnas Indonesia U23 versus Vietnam berlangsung di Stadion V3 Vietnam. Gelandang Persib Bandung Riki Kambuaya memasang target pribadi bersama Timnas U23 Indonesia di perhelatan SEA Games 2021 Vietnam. Target yang dipasang Riki Kambuaya adalah keinginannya untuk memberikan yang terbaik dalam setiap pertandingan Timnas U23 Indonesia. Riki Kambuaya meyakini bahwa kerja keras yang dilakukan pasti bakal menorehkan hasil manis. Terlebih lagi Riki Kambuaya mengungkapkan bahwa Timnas U23 Indonesia mempunyai kans untuk meraih medali emas SEA Games 2021. Kendati demikian perjuangan Indonesia untuk mendapatkan medali emas SEA Games 2021 tidak akan berjalan mudah sebab Riki Kambuaya menilai Timnas U23 Indonesia mempunyai lawan kuat di grup AC Games 2021. Lawan kuat yang dimaksud oleh Riki Kambuaya di grup AC Games 2021 adalah Vietnam dan Filipina. Adapun Indonesia tergabung di grup AC Games 2021 bersama dengan Vietnam, Timor Leste, Filipina, dan Myanmar. Pada laga perdana grup AC Games 2021, Timnas U23 Indonesia bakal melawan Tim Tuan Rumah Vietnam di Stadion Viet 3, Puto, Jumat 6 Mei 2022. Timnas U23 Indonesia bakal melakoni pertandingan melawan Timor Leste pada 10 Mei 2022 dan Filipina yang dijadwalkan pada 15 Mei 2022. Nantinya pada laga penutup Timnas U23 Indonesia, Besutan Sintayong menghadapi Myanmar pada 15 Mei 2022. Tentunya harapan Riki Kambuaya diamini oleh semua pecinta sepak bola di Indonesia. Pasalnya terakhir kali emas dibawa ke tanah air yakni pada tahun 1991. Selebihnya raihan terbaik DC Games ialah meraih medali perak pada edisi 2011, 2013, dan 2019. Saksikan terus berita terkini lainnya hanya di channel Youtube Tribun Bali. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!